Ini tinggal beberapa bulan lagi kalau misalnya sampai bulan Maret Yang kurang kabarnya proyek ini berpanjang 2 bulan Berarti sekitar tinggal 5 bulan lagi ya Dan berarti betul-betul selesai itu Wah ini pegah sekali teman-teman Teman-teman disana ada Keren hijau menjulang tinggi ya Oke kita maju lagi Jumpa lagi dengan Om Bon Channel Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat tetap semangat Dan dimudahkan segala urusannya Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini Jangan lupa subscribe-nya dulu ya Oke sekarang saya ada di proyek jembatan Pandansimo Untuk melihat perkembangannya Mari Perkembangannya seperti ini ya Ini saya lihat dari yang paling barat itu Sekarang semua pelengkung bacak sudah ada bagi stingnya Misalnya kita lihat dari barat Dari ujung yang paling barat sana Ada keren warna merah putih Kemudian ada truk warna merah itu ya Mungkin agak gak jelas karena jauh itu Nah kemudian di atas pelengkung bacak semuanya sudah ada bagi stingnya ini Nah bisa kita lihat ya Ini kita geser ke kiri Nah di depan sana ada Keren warna Ijo itu Kayak itu Tinggi banget ya Ini karena saya memang liat dari Arah agak bawah ini Ini masih pagi sehingga karyawannya belum pada datang Tapi bisa kita lihat ya alat-alat beratnya sudah terparkir di dekat lokasi ini Oke kita mendekat biar lebih jelas Nah itu pekerjaannya sudah pada berdatangan ya Pakai motor Melewati Tanggul-tanggul yang tanggul-tanggul itu nanti sebentar lagi akan dibongkar itu Karena ini sudah mesin hujan ya Dan ini permukaan airnya naik Dan bisa kita lihat nih di atasnya sudah Ada bagi stingnya dan sudah tinggi bagi stingnya Kemudian yang sebelah timur bahkan sudah dicor ya Sudah rata itu Rata sampai di depan saya ini nampaknya ya Dan bagi sting-bagi sting di selah-selah antara pengkung bacak itu semuanya sudah 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 lengkap ya Dan sudah tinggi Yang paling rendah di sana itu Di Pelanggung bacak yang paling baru yang warnanya Mengkilap itu ya Ini karyawannya sudah berdatangan Di depan sana ya kelihatan ada Tumpuan material juga Ada dua atau tiga karyawan yang sudah Starten bayi di sana Kita mencoba melihat lebih dekat lagi Nah itu bagi stingnya ya Kita lihat Ada yang bentuknya mengikuti bentuk lengkung Lengkung bacak Tapi yang disini ada yang lurus ya Tapi nanti semuanya akan dibuat lurus seperti itu Bagi stingnya Karena untuk bagian atas itu rata ya Ini tinggal beberapa bulan lagi Kalau misalnya sampai bulan Maret Yang kurang kabarnya proyek ini Perpanjang dua bulan Berarti Sekitar tinggal Lima bulan lagi ya Dan betul-betul selesai itu Wah ini pegah sekali Teman-teman Nah itu Pekerjanya baru berdatangan ya Karena ini memang belum jauh kerja ini Menurut di sana ada Keren hijau menjulang tinggi ya Oke kita maju lagi Nah bagi pemirsa yang baru saja menemukan channel ini Ini adalah calon jembatan Pandansimo Yang membentang di atas sungai Progo Dimana sungai Progo itu merupakan batas alam Antara kabupaten Bantul dengan kabupaten Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta Nah jembatan ini Merupakan jembatan terpanjang Terpanjang ketiga Di Jawa Jadi panjangnya ini 1,9 km Tapi jembatan yang di atas sungai Progo ini Jembatan utamanya sekitar 625 meter Jadi yang sisanya itu Termasuk jalan pendekatnya Nah jembatan ini nanti Kalau sudah jadi diharapkan dapat Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Mobilitas barang dan jasa Dan juga bisa meningkatkan Wisata ya Khususnya di Kulon Progo dan Bantul Dan juga di sekitar jembatan Pandansimo ini Karena banyak sekali potensi wisata Di sekitar jembatan Pandansimo ini Nah terlihat ya dari barat Ujung sana Ujung barat Sampai ke Ujung timur Jembatan ini udah tersambung nih Ya khususnya yang di atas Sungai Progo ini ya Udah tersambung ya Karena di sebelah timur sana ada Pilar yang dulu Terakhir saya kesini Masih dalam proses pembuatan Sehingga udah tersambung Namun belum bisa dilewati Karena Permukaannya masih melengkung-melengkung ya Nanti kalau sudah dicor mendatar Dicor rata Baru bisa dilewati Meskipun untuk Sepeda ya Nah mestinya Sementara lagi akan dicor ya Karena Bagian bawah ini udah selesai ini nampaknya Sudah gak ada lagi yang Pekerjaan yang sangat vital Jadi ini fokusnya di atas Oke kita lihat di bagian lain sekarang Mari Nah ini Sudah sangat dekat sekali Tapi Karena ini cuacanya Panas ya Dan ini sinar mataharinya Menyelokan sekali ini Mudah-mudahan gambarnya jelas ya Nah sudah ada Suara mesin Yang hidup Di sebelah timur sana Nah itu kelihatan Pelengkung Bajah yang paling timur Sudah nampak Begistingnya ya Semakin lengkap itu Ini tinggal menyelesaikan Pilar-pilar yang Di sebelah Timurnya Pelengkung Bajah yang paling timur itu Jadi nanti kalau jadi Jembatan ini megah sekali ya Teman-teman ya Nah itu sudah ada pekerja yang Naik di atas pelengkung Bajah itu Pengkung Bajah yang paling baru ya Kelihatan dari sini Nah kemudian disusul juga dengan pekerja-pekerja yang lain Yang sudah mendekati ini Mendekati Lokasi pekerjaannya masing-masing Oke kita lihat di bagian yang lain Nah ini sudah Paling dekat ini Nah ini ada tumpuan Untuk median Dan pembatas samping nampaknya Nah itu ada yang sudah di atas Nah tumpuannya sudah ada yang di atas jembatan itu Yang di bawah ini Depan saya ini Tapi sudah banyak yang di angkut ke atas Nah ini untuk median dan separator jembatan namanya Ya jalan yang di atas jembatan Nah sekarang pekerja sudah pada Menempati posisinya masing-masing itu di atas itu Belar-belar di Sebelah timurnya Pelengkung Bajah yang paling timur Nah ini sudah tinggi semua ini Sekarang sudah tinggi semua ya Meskipun ada selongsong yang belum dilepas itu Ada Tiga selongsong yang belum dilepas itu Tapi sudah tinggi semua Nah tinggal Menyambungkan antar pilar-pilar itu ya Jadi yang bagian sini Sudah selesai nih pilar-pilarnya Tinggal nunggu kering mungkin Dan tinggal menyambungkan Pilar-pilar itu menjadi kepala pilar Kalau kemarin saya terakhir kesini Masih ada yang rendah ya Pilar-pilarnya ya Masih ada yang Ketinggiannya belum Memenuhi Nah sekarang ketinggiannya sudah Tuh hampir ya Hampir sama dengan Permukaan pelengkung Bajah Nah tinggal ini ya Teman-teman ya Nah itu pekerjanya Sudah mulai pekerja Yang ke timur sana sudah Terpasang pager sampai Di Pilar itu yang Ada hijau-hijau nya itu Wah sudah Semakin ke barat pagernya Kita lihat di bagian timur Mari Dibuan saya ini adalah Pemandangan Talon Jembatan Pandansimo ya Yang dilihat dari Tanggul di sebelah timurnya itu Namun ini jaraknya Tukup dekat ya Kita lihat disini Pager-pagernya sudah mendekati Pelengkung Bajah Jadi hanya ter Pisahkan oleh ini Pilar-pilar yang belum Disambung jadi kepala pilar itu Di sana sudah Pelengkung Bajah ya Di sebelahnya Selongsong warna merah itu Itu sudah pelengkung Bajah Kemudian Di sebelahnya lagi Ada selongsong warna kuning Nah kita lihat bahwa Pilar-pilarnya sudah tinggi ya Tingginya sudah memenuhi Sesuai dengan ketinggian Dari pelengkung Bajah Di sebelah baratnya Atau kanannya Nah tinggal menyambung Beberapa Kepala pilar itu Nah disana Ada pekerja Di atas kepala pilar yang baru Kemudian di sebelah kirinya Yang ada hijau-hijau nya itu Kita lihat ya Itu sudah mulai dipasangi Pager Nah itu ada pager yang Ditaruh di antara Slip-slip itu ya Nah bisa kita lihat itu Nah pagernya sudah mendekati Pelengkung Bajah Nah ini terus dipasang ke barat ya Nanti sampai Batas Ketemu dengan yang Dari sisi barat Nah itu pager-pagernya Sudah dikerjakan itu Nah itu ada Dua karyawan ya Kelihatan ya Nah Kalau disitu Karyawan dengan ketinggian pager Jelas Tinggi pagernya ya Berarti pagernya cukup tinggi itu Satu meter lebih yang jelas ya Kemudian disana juga ada Karyawan Sedang mengerjakan Begesting ya Di atas kepala pilar itu Nah kalau kita Geser ke kiri Nah di depan itu Sudah pager semua itu ya Tinggal di sebelah sana Di sebelah depan sana Ada pilar ya Yang sedang dikerjakan itu Kalau itu sudah selesai Nanti sudah tersambung ke barat Sudah tersambung ke barat Kemudian di atasnya dicor Sudah selesai ya jembatan ini ya Panjang sekali memang Panjang sekali dan tinggi Jadi kalau lewat di atasnya Mungkin Anginnya cukup pencang ya Mari kita lihat di Bagian lebih timur lagi Pemandangan ini diambil dari Sisi timur Sungai Progo ya Jadi tempatnya di Poncosari Serandaan Bantul Di sebelah timurnya Sungai Progo Nah kapan-kapan kita akan Meliput dari sisi baratnya Sungai Progo Oke kita akan melihat di Bagian yang paling dekat Dengan JJLS Bantul Jadi kita ke timur ya Mari Nah di depan itu Pilar kodak Bentuknya kodak ya Untuk segi 4 Yang ada di Dekat sungai atau paritnya Di timurnya Sungai Progo Nah pilar yang satunya Sudah jadi Kelihatan ya Sudah jadi Sudah jadi kepala pilar Dan sudah dicor itu Sudah kering nampaknya Tapi Memang itu harus satu pasang ya Nampaknya begitu Nah yang pasangan berikutnya Baru dibuat Sudah ada dua Dan sudah cukup ya Cukup tinggi ya Dapat separuhnya ya Dapat separuhnya Besar sekali itu Kotaannya atau diameternya ya Nah itu dekat sekali dengan Sungai kecil yang ada di Sebelah timurnya Sungai Progo Nah kemudian di atasnya itu Pager ya Nah itu Ke barat ya Sampai mendekati Pelengkung Baca sana Pagernya Oke Jadi tinggal bagian ini Yang belum tersambung Yang lainnya sudah Bagian ini Sama timurnya Pelengkung Baca ya Kalau dari arah timur Sungai Progo ya Nah di Dari arah barat Juga ada Kemarin saya Meliput disana Ada juga semacam ini Pilar yang kotak Semacam ini Oke kita Melihat ke Bagian lain Mari Nah ini Jembatan pendekat ya Atau jalan pendekat Yang dekat sekali Dengan JJLS Di sebelah sana itu JJLS nya teman-teman Di sebelah timur itu JJLS nya Ini pager-pagernya Sudah dipasang Dan itu kelihatan ya Pagernya sudah Kini kiri kanan Dan juga Di tengah sudah ada Separator dan mediannya itu Nah ini sudah ke barat ya Terus ke barat sana ya Jadi disini Sudah selesai Sudah ada pipa-pipanya ini Pipa-pipa Untuk saluran air itu ya Disana JJLS teman-teman Yang di depan JJLS Kemudian Kalau ke selatan Pantai Pandansimua ya Kalau ke kanan Nah ini disini sudah Hampir selesai Ini nampaknya Kelihatan Sudah tidak ada pekerjanya Ya mungkin tinggal Finishing disini Nah ini kelihatan ya Sampai ke barat sana Sudah dipasang Pager semua itu Terus sampai Dekat dengan Pelengkung baja Yang sebelah Paling timur ya Nanti yang paling barat Yang dari sisi barat Sudah dipasang Pager seperti ini Ini kelihatan ya Nah itu mediannya Juga kelihatan Batas pinggir Dan batas tengahnya Jadi di depan itu Nanti ada 4 4 jalur Yang 2 Di tengah itu Jalur mobil Dan motor Kemudian yang pinggirnya Jalur pejalan kaki ya Nah itu juga ada Pekerja disana Ini Tinggi bagian Nampaknya sekitar 1 meteran lebih Nah itu Demikian video saya Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jika ada Informasi yang kurang Bisa dilengkapi Di kolom komentar Jangan lupa Komen Like Dan Subscribenya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton